Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Sebagai orang percaya, Tuhan tidak menghendaki kita menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi kita semakin hari, kita diperbaharui oleh firman Allah dan roh kudus Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara tantangan pelayanan kita salah satunya berakar pada kondisi manusia yang kita layani Akar masalah manusia dalam segala masa itu sama Yaitu kuasa dosa dan kuasa maut Namun ekspresinya dari masa ke masa bisa saja berbeda-beda Dan kita menyaksikan bagaimana manusia mengekspresikan akan naturnya Yaitu sampai pada hal-hal yang tidak rasional bagi kita Bahkan kita dapat mengklasifikasikannya sebagai tidak berperasaan Atau tidak ada kepekaan Namun kondisi yang seperti ini memberikan kepada kita indikasi yang semakin kuat Bahwa manusia itu butuh Kristus di dalam hidup mereka Oleh karena itu kita sebagai orang percaya harus tetap belajar mengasihi mereka Apapun sikap mereka Dan belajar mengenal zaman ini Agar kita peka akan pimpinan Tuhan Bagaimana kita melayani zaman ini Saudara mari kita membaca 2 Timotius Pasal 3 ayat 1-9 Ketahuilah pada hari-hari terakhir Akan datang masa yang sukar Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang Mereka akan membual dan menyombongkan diri Mereka akan menjadi pemfitnah Mereka akan memberontak terhadap orang tua Dan tidak tahu berterima kasih Tidak mempedulikan agama Tidak tahu mengasihi Tidak mau berdamai Suka menjelekan orang Tidak dapat mengkang diri Garang Tidak suka yang baik Suka mengkhianat Tidak berpikir panjang Berlagat tahu Lebih menuruti hawa nafsu Daripada menuruti Allah Secara lahirnya mereka menjalankan ibadah mereka Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya Jauhilah mereka itu Sebab diantara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain Dan menjerat perempuan-perempuan lemah Yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu Yang walaupun selalu ingin diajar Namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran Sama seperti Yanis dan Yambres menentang Musa Demikian juga mereka menentang kebenaran Akal mereka bobrok Dan iman mereka tidak tahan uji Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju Karena seperti dalam hal Yanis dan Yambres Kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang Sudara yang dikasih oleh Tuhan Rasul Paulus sedang memberikan karakteristik Akan manusia zaman akhir Dimana kita hari ini sedang berada di zaman itu Yaitu zaman yang tidak muda Apa yang Rasul Paulus uraikan Tidak bermaksud agar kita ini Menyerah Atau kita tidak memiliki harapan Namun justru kita sebagai orang percaya Perlu menampakkan perbedaan Sebagai anak-anak terang Dan kita Boleh menjadi saksi Kristus di zaman ini Sudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita Yang pertama Sudara ada cinta yang bersifat merusak kehidupan manusia Alkitab berkata Manusia akan mencintai dirinya sendiri Dan menjadi hamba uang Mereka akan membual dan menyombongkan diri Mereka akan menjadi memfitnah Mereka berontak terhadap orang tua Dan tidak tahu berterima kasih Tidak mempedulakan agama Tidak tahu mengasihi Tidak mau berdamai Suka menjelekan orang Tidak dapat mengekang diri Garang Tidak suka yang baik Suka mengkhianat Tidak berpikir panjang Berlagat tahu Lebih menuruti hawa nafsu Daripada menuruti arah Sudara Rasul Paulus berbicara tentang karakteristik manusia Di zaman akhir Dan salah satu karakteristiknya adalah Terkait dengan cinta Sudara ternyata Salah di dalam mencintai Itu sifatnya sangat merusak Dan sangat berbahaya Sudara orang zaman akhir Memiliki ciri-ciri cinta yang merusak Disini Rasul Paulus menceritakan Atau menyampaikan Manusia itu akan mencintai dirinya sendiri Itu yang disebut dengan Orang egois Segala-gala buat diri sendiri Rela melakukan apa saja Demi keuntungan diri sendiri Bukan saja mencintai diri sendiri Firman Allah berkata menjadi hamba uang Atau mencintai uang Sudara uang tidak ada masalah Tetapi ketika seorang mencintai uang Dia bisa menghalahkan segala cara Untuk mendapatkan uang itu Bahkan Dia rela mengorbankan orang lain Demi Mendapatkan uang Bukan saja mencintai uang Orang zaman akhir ini Lebih menuruti hawa nafsu Atau mencintai Hawa nafsu Atau bahasa lainnya Kata hedonisme Sudara bukankah Ini yang kita saksikan Mereka berfalsafa Hidup ini hanya sekali Mari kita bersenang-senang Dan melakukan apa yang kita suka Meskipun yang dia suka itu adalah Pelampiaskan hawa nafsu dosa Sudara hal ini yang terjadi di zaman ini Sudara Sudara supros bukan hanya berbicara tentang Mencintai hal-hal yang tidak baik Seperti itu Tapi Sudara supros berbicara juga Bahwa mereka itu Tidak tahu mengasihi Kata tidak tahu mengasihi disini Arti tidak mengasihi keluarga Tidak peduli sama keluarga Itu ciri-ciri zaman akhir Bukan saja tidak peduli sama keluarga Rasul polos berbicara Tidak suka yang baik Atau tidak mencintai yang baik Tapi suka dengan kejahatan Suka dengan kekerasan Dan Sudara Pada akarnya adalah Mereka tidak menuruti Allah Atau tidak mencintai Allah Sudara inilah ciri-ciri zaman akhir Sudara sebagai orang percaya Apa yang Sudara cintai dalam hidup ini Sudara Alkitab memberi tahu kepada kita Bukan kita terlebih dahulu mengasihi Tuhan Tetapi Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita Sudara Jikal Allah begitu mengasihi kita Maka patutlah kita mengasihi dia Dan mengasihi sesama kita Jikalau Kristus terilah berkorban bagi kita Patutlah kita berkorban bagi orang lain Sudara Sudara kasih Allah itu Adalah kasih yang memberikan kehidupan Tetapi Salah di dalam mencintai Membawa kebinasan Sudara mari kita hidup dalam kasih Allah itu Yang kedua Sudara ada orang yang selalu Belajar Namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran Sudara firman Tuhan berkata begini Sebab di antara mereka terdapat orang-orang Yang menyelundup ke rumah orang lain Dan menjerat perempuan-perempuan lemah Yang syarat dengan dosa Dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu Yang walaupun selalu ingin diajar Namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran Sama seperti Yanis dan Yambres Menentang Musa Demikian juga mereka menentang kebenaran Akal mereka bobrok dan iman mereka Tidak tahan uji Tetapi sudah pasti Mereka tidak akan lebih maju Karena seperti dalam hal Yanis dan Yambres Kebodohan mereka pun akan nyata Bagi semua orang Sudara Nasihat Rasul Paulus disini Bukan berbicara kepada orang-orang Yang mungkin Dianggap orang jahat Tetapi sudara-sudara Ada orang-orang yang kelihatan beribadah kepada Tuhan Namun hidupnya berbeda Dari kenyataan Dengan mereka beribadah kepada Tuhan Kelihatan mereka adalah orang yang mau belajar Mereka dengar kotbah Tetapi sudara Dalam kehidupan mereka Mereka lebih mengejar hawa nafsu mereka Mereka daripada memperkenankan Tuhan Mereka lebih Mau menyenangkan diri sendiri Sudara disitu Rasul Paulus berkata apa Walaupun selalu diajar Selalu diajar Tapi tidak pernah dapat mengenal kebenaran Mengapa sudara? Karena sebetulnya mereka itu menentang kebenaran Meskipun mereka sering mendengar kebenaran Dan sudara sering mendengar kebenaran Tapi hati menentang kebenaran Dan hidup semaunya Dia tidak akan pernah bertumbuh Sudara sebagai orang percaya Apakah kita adalah orang-orang Yang hanya senang mendengar Tapi tidak pernah mau melakukan Kita lebih senang berpikir Tentang kebenaran Tetapi kita tidak pernah memikirkan Untuk melakukannya Sudara Mengenal kebenaran itu artinya Engkau mendengar firman Tuhan dan belajar Dan kau percaya Dan engkau melakukannya Dan rela bayar harga Untuk hidup sesuai firman Tuhan Sudara apa yang kau dengar Tetapi engkau tidak lakukan Engkau tidak pernah mengenal kebenaran Sudara marilah kita Jangan mengikuti semangat dunia ini Hanya sekadar mau tahu Hanya sekadar rasa ingin tahu Hanya sekadar untuk menyenangkan telinga kita Tetapi kita harus kembali kepada fondasi yang sebenarnya Yaitu sudara-sudara Orang yang mengasih Tuhan Dia akan melakukan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak surga terima kasih Untuk firmanmu yang mengingatkan kami Satu cerminan baik kami Supaya kami belajar Tidak menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi kami belajar mengasih engkau Dengan sesungguhnya Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!